Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari bersama kita meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu puasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa Jumat yang terkasih rasa panik dapat membuat seseorang salah dalam mengambil keputusan Hasilnya dapat sangat merugikan bagi diri sendiri atau bahkan orang lain Kita ingat waktu di awal-awal covid melanda banyak orang melakukan aksi pembelian bahan pokok atau makanan secara besar-besaran tidak memikirkan orang lain dan itu semua terjadi karena orang banyak diliputi oleh rasa panik Dalam kondisi kehidupan yang tidak menentu ini, kita harus bisa belajar menghadapinya dengan tenang Memuasai diri untuk bertindak secara hati-hati dan berdoa dalam rasa tenang agar kita bisa bertanya kepada Tuhan Apa maksud dan ganda Tuhan atas kehidupan kita? Mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Dan apa yang menurut ganda Tuhan baik bagi kita? Memang kemanusiaan kita terkadang menuntut sesuai apa yang kita mau Tapi orang percaya harus mampu menahan diri agar tidak memiliki keputusan yang salah Saudara, mari kita belajar menguasai diri agar kita dapat menjadi lebih tenang Lalu kita dapat berdoa Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita berdoa Kita akan bersama-sama memanjatkan syawat kita kepada Tuhan dan di akhir doa Bapak Ibu Saudara dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi Mari kita berdoa Allah Bapak kami yang mengakasih kami datang kepadamu Mengucapkan segala syukur atas berkat kasih, rahmat, dan anugerahmu Kami mengucapkan syukur untuk firman yang telah engkau berikan kepada kami Yang mengingatkan kami untuk dapat terus belajar menguasai diri Agar kami dapat lebih tenang dalam menjalani hidup Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang saat ini sedang sakit Dan para adius wumu di dalam kelemahan tubuh mereka Berkatilah ya Bapak agar saudara-saudara kami ini Dapat terus berpulih dan memiliki semangat untuk melalui masa-masa sulit Kami juga berdoa bagi anak-anak yang sedang mempersiapkan Untuk penilaian tengah semester Demikian pula kami ingat akan saudara-saudara kami warga jemaat Yang saat ini undur dari persekutuan Oleh berbagai macam hal yang kami tidak mengetahuinya Namun kami percaya engkau mengetahui kedalaman hati setiap anak-anakmu Kami juga ingat untuk saudara-saudara kami yang tidak mempersiapkan penikahan putra-putri mereka Atau penikahan mereka Mantapkanlah hati mereka Tuhan Berkati dan tuntun di dalam mempersiapkan segala sesuatunya Demikian pula kami ingat akan perkumulan setiap warga jemaat Jika Cicu Klu Kiranya engkau mampukan setiap kami untuk tetap berbaut kepada Tuhan Ya Allah Jika nanti kami akan beristirahat Maka tuntunlah kami Berikanlah berkat kepada kami ya Tuhan di dalam istirahat kami Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin